Intro Hey guys, Yogyakarta selalu jadi kota yang penuh inspirasi buat gue. Suasananya yang nyaman dan kehidupan budayanya yang dinamis selalu membuat gue mendapatkan inspirasi baru setiap kali gue perkunjungi kota ini. Menurut Youtube MLD Spot, di Yogyakarta ada produk yang sangat inspiratif, ukulele. Ya, ukulele. Alat musik asal Hawaii yang udah gak asing lagi buat kita. Tapi di Yogyakarta ada pembuat ukulele dengan bahan kayu lokal yang berhasil menjadi produk berkualitas internasional. Bagus banget. Halo Mas, perkenalkan nama saya Sonia. Aku tuh kesini penasaran banget Mas sama pelem ukulele ini. Oh, yang bener pelem, Mbak. Oh, sorry, sorry. Pelem ya ternyata ya, bukan pelem ya. Iya, aku penasaran sama pelem ukulele ini. Kenapa sih namanya tuh pelem ukulele? Soalnya dulu waktu kita bikin pertama kali, kita pakainya kayu pelem mata mangga itu. Oh, ternyata dari kayu mangga ya. Kenapa sih pake kayu mangga? Kenapa gak pake kayu lain? Soalnya setau aku, biasanya orang bikin ukulele itu kan dari kayu mahoni. Kalau kayu mangga, untuk ukulele itu bener-bener pas banget. Suaranya itu kan sejenis kayak suara-suara Hawaii gitu ya, pantai ya. Dan suaranya itu pas banget sama karakternya. Ini yang kiri mangga, yang ini mahoni. Bedanya ya, beda kerasa banget sih. Melodinya. Ini yang mahoni. Ya, lebih kecil soalnya. Wah, ternyata bener guys. Suara yang dihasilkan dari ukulele berbahan kayu mangga ini, emang berbeda dengan ukulele dari kayu jenis lain. Ukuran produk pelem ukulele juga beragam guys. Kalau size-nya sendiri, ukulele secara umum ada empat. Ada soprano, konser, tenor, sama baritone. Semakin besar size-nya dia selain tegangan senarnya juga semakin kencang. Terus semakin besar size-nya juga suara bassnya semakin kerasa. Untuk pembuatan ukulele dibutuhkan waktu 6-8 minggu. Dan menariknya, pelem ukulele ini dibuat secara handmade oleh foundernya langsung untuk menghasilkan produk yang berkualitas internasional. Jadi kalau di pelem ukulele kita pakai kayu solid wood atau kayu asli, jadi bukan laminate. Kalau kebanyakan ukulele yang dijual di pasaran itu laminate. Jadi laminate itu kayak, ya gampangnya triplek lah ya. Kalau pelem ukulele itu dari kayu balok besar, miskin jadi setipis yang ini. Nah, selain itu juga kalau pelem sendiri, kita bisa provide ukulele dengan kayu mangga, yang mungkin ya, mungkin kalau sekarang agak susah dicari di Indonesia. Wah, ternyata benar. Bahan kayu lokal Indonesia, jika diolah dengan maksimal, akan menghasilkan produk berkualitas yang diakui dunia. Selain kota-kota di Indonesia, kini pelem ukulele udah terjual ke Korea Selatan, Taiwan, Finlandia, Belgia, bahkan juga Amerika. Dan untuk pemesanannya, gak harus dateng ke Jogja kok. Karena bisa pesan via online di webnya pelem ukulele. Jadi, gak usah khawatir buat kalian yang stay di luar kota Jogja. Yap, sudah banyak orang yang memesan pelem ukulele. Termasuk musisi yang satu ini. Indah, terasa indah. Dia jauh di atas ukulele biasa ya. Di jajaran ukulele-ukulele terbaik di dunia mungkin yang buatan Hawaii. Supaya suaranya lebih nyaring. Dan banyak inspirasi yang bisa kita dapatkan ya. Kalau suaranya clear gitu, cering, enak banget. Gak susah, tuningnya juga gak susah. Suaranya juga lebih bulat ya, lebih bulat. Ini customnya, kelihatannya Opa. Itu nama panggilan saya. Dan 13 ini nomor favorit saya. Jadi, custom serinya Opa 13. Saya dari dulu yang ingin punya alat musik yang khas buatan Indonesia. Dan itu saya dapatkan dari pelem ukulele. Di pelem ukulele, customer bisa menentukan sendiri. Baik ukuran, bahan dasar, ataupun menambahkan nama dan gambar sesuai keinginan. Seru banget pengalaman gue hari ini. Buat kita semua yang punya mimpi, jangan berdiam diri. Karena seperti pelem ukulele ini, dari bahan dasar kayu mangga, kayu lokal khas Indonesia, bila diolah dengan sepenuh hati, dapat menghasilkan produk yang bertaraf internasional.